hai oke pada video kali ini kita akan membahas mengenai menentukan arah dan kecepatan angin lapisan atas dengan menggunakan balon pibal atau pilot balon ini ya barangnya bagaimana cara mengisinya bagaimana cara mengetahui arah dan kecepatan anginnya ikutin terus mantap ciba Oke pertama siapkan balonnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke begini dia setelah balon diisi kita pengaturan menggunakan teredorit pecah coy ini gengs pecah lagi gak tau kenapa kualitas balonnya kurang bagus begini aja ya gak naik nanti ya nanti dia naik lebih rata aja iya betul trauma ya dua kali kayak gini udah menung lagi oke lem yang ketiga kalinya pas mulai langsung lagi pake helm angin-angin kayak gini yuk yuk pibal tuh gengs balon tadi pertama tadi pecah karena kualitasnya kurang bagus ya ini ke taman alat ini dia tedolit andalan bangsa dan negara pas gak masuk awan lagi nanti nanti gue enggak 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 apa-apa kok oke 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 iya 329.3530 oke kok 329.8529 berhubung berawan sangat banyak jadi cuma dapat 5000 fit ya nevermind lah kita baca so dulu untuk kirim jam 2 jadi ada pengirim atas setiap jamnya ya ini dia 30.2260 setelah pibal nanti kita sandi oke ini hasilnya tadi kita sandi dia di sebuah aplikasi ini namanya aplikasi program pilot balon kita disini isi tanggalnya ini udah otomatis tanggal 17 jam pengamatan jam 06 jam 06 UTC itu untuk jam 3 sore with angin permukaannya ketila di 6 meter disana itu di 6 meter sekitar 120.07 knot nah setelah itu baca ajimutnya ajimut dalam bentuk derajat lalu elevasinya kita ketik disini dia 325 poin 94 8 poin 3 329 poin 3 5 3 poin 0 ini pada level kecepatannya ini pada level 1000 feet 160 derajat kecepatannya 3 knot di sandi 160.03 nah itu dituliskan disini disini dia kita tulis 160.03 ini pada 1000 feet yang ke 9 3 1 4 9 poin 6 6 49 poin 1 poin 1 ya sandinya ini 100 06 nah kalau cuma 5000 feet hasil pengamatannya jadi langsung aja di sandi disini nah ini langsung keluar sandinya PPA 6706106 ini jamnya ini nomor stasiun ini sandi-sandinya mantap kita tulis sandinya disini di bukunya langsung aja PPA 6706197 55185 10 06 77 99 9 PPPB oke mantap nah mungkin ada yang tanya kenapa cuma dapat hanya 5000 feet ya karena memang pengamatan PPA ini sesuai dengan keadaan cuaca yang ada jadi karena sekarang ini dominan berawan ya berawan karena di dominasi oleh awan cumulus yang jumlahnya cukup banyak menutupi langit sehingga tadi cuma hanya 5000 feet atau 10 kali pembacaan ya jadi PPA itu setiap pembacaan itu setiap satu menit dibaca setiap satu menit dibaca dibaca ada berupa ajimut ataupun elevasinya sip mantap oke setelah itu sandinya ini sebelum dikirim kita harus input ulang ini tadi pengamatan yang sebelumnya kita ubah sekarang tanggal 17 Oktober ini jam 06 UTC UTC ya bukan jam yang saat ini ya bukan jam width lima lima satu lapan lima spasi satu kosong 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 enam lalu ini lagi kosong enam ini kosong enam nah kita hapus yang sebelumnya kita ikutin yang disini yang ini ini dia 9 kosong garing satu tiga satu dua kosong kosong tujuh satu enam kosong kosong tiga satu tiga kosong kosong lima ini sembilan 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 kosong lima garing-garing satu kosong kosong enam kosong enam nah nanti jam kosong lima baru dikirim ya sekian oke sekian video tentang pengamatan pibal terimakasih sudah menonton jangan lupa like comment share dan subscribe oke see you on the next vlog bye